Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya copot Biar baru terus Nah jadi Kali ini saya akan membagikan berita ya teman-teman Kawan-kawan buat semuanya Oke jadi sebelum saya ke TU Seperti biasa saya kasih Sesuatu dulu ya Jika kawan-kawan Buru migran Hongkong khususnya ya disini di Hongkong Yang mempunyai masalah Apapun itu masalahnya ya Langsung Konsultasi dengan kaciri Hongkong Maka kaciri Hongkong Akan cepat tangkap sekali Terhadap permasalahan kita Jadi jangan ragu-ragu jangan malu Ataupun jangan takut ya Kita akan dilindungi Seperti itu kalian Bicarakan ada apa gini gini Nah nanti dari kaciri Hongkong Akan merespon kita Mendengarkan kita dan nanti Kalau ada hal-hal yang perlu dibantu Dan akan membantu kita seperti itu Ya pemiksa Dan untuk kawan-kawan Buru migran yang lainnya juga ya Yang ada di Taiwan Ataupun Malaysia Ataupun Singapur Ataupun negara Saudi Arabia Timur Tengah Ataupun manapun itu Konsultasikan langsung Konsulat masing-masing Kalau malu Kalau malu untuk konsultasi Boleh komen di bawah sini Insya Allah nanti akan saya bantu Untuk berkomunikasi Untuk menyampaikan seperti itu Oke langsung saja ke TU Topik utama Jadi pemirsa Kemarin ya dua hari yang lalu KJRI Hongkong Memberitakan ya Bahwa ada Salah satu keluarga Di Hongkong Satu keluarga itu Udah di blacklist ya Sama KJRI Hongkong Karena melakukan hal-hal yang Tidak Tidak bagus lagi itu Terhadap pekerja migran Indonesia Pengen tahu seperti apa Permasalahannya Jadi begini ya Pekerja migran Indonesia Di Aniaya Ya pemirsa disini Ditulisnya di Aniaya KJRI langsung berikan Perlindungan korban Jadi tanggal 30 Agustus Segera setelah menerima laporan Korban pekerja migran Indonesia Yang di Aniaya Nenek Majikan Yang di Aniaya Nenek Majikan Tim Satgas KJRI Segera turun tangan Mengamankan PMI tersebut Dari rumah majikan Jadi Tim Satgas KJRI Hongkong Langsung mengamankan Ke rumah majikannya Begitu ya teman-teman Tim Satgas KJRI Telah memastikan Bahwa PMI Telah dalam kondisi aman Secara fisik dan mental Selain penyelesaian Administratif Saya juga meminta Tim Satgas Agar memproses Kasus ini Dan memasukkan Majikan tersebut Beserta keluarganya Kedalam Blacklist Wow Tidak main-main ya Ini Hongkong bro Sehingga Tidak ada lagi PMI-nya Akan menjadi korban Tegas Pak Konjen Itu Pak Riki ya Pemirsa Di samping itu Konjen Riki Menghimbau Dengan sanghat Kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia Untuk berani Bicara Pada majikan Dan laporkan Begitu PMI diminta Tidak ragu Untuk memberikan Laporan KJRI berkomitmen Penuh dengan Memberikan bantuan Dan menindaklanjuti Seluruh laporan Ya Keren sekali KJRI Hongkong Jadi cepat sekali Tanggap Eh siapa ini Yang punya masalah Langsung Ya begitu ya Nah Jadi Tindakan Pengenayaan tersebut Terjadi pada Pertengahan Juni 2020 Namun Pekerja Migran Indonesia Yang bersangkutan Baru Memberanikan diri Lapor KJRI Hongkong Hampir Dua bulan Setelah Kejadian Waduh Baru sekarang Beraninya Ya Ngelapornya Ini udah Dua bulan Dianiaya Si nenek Ini Pemirsa Tapi Itu udah Alhamdulillah Ya Punya Keberanian Hubungi KJRI Hongkong Dan agensi Terkait Jika para Pekerja Migran Indonesia Mengalami Masalah Dengan Majikan Walaupun Dalam kondisi Sulit Dan terbatas Akibat Si Pempat Kapit Ini Pemirsa KJRI Hongkong Tetap Berikan Pelayanan Dan Perlindungan Semaksimal Mungkin Pada Seluruh Pekerja Migran Indonesia Yang ada Di Hongkong Dan perlindungan Maksimal Kepada Pekerja Migran Indonesia Berarti Siapapun Itu Yang meminta Bantuan Kepada KJRI KJRI Akan Siap KJRI Cepat Tanggap Dan akan Merespon Permasalahan Kita Seperti Itu Alhamdulillah Banyak Teman Teman Bisa Kita Lihat Fotonya Disitu Ada Pak Konsul Sama Pak Erga Kalau Enggak Salah Kalau Enggak Salah Mohon Maaf Pak Konsul Kayaknya Dan Disitu Ada Majikan Pemirsa Disitu Ada Majikannya Dan Disini Tadi Dikatakan Bahwa Majikan 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 Beserta Keluarganya Jadi Bukan Cuma Majikan Doang Keluarga Majikan Juga Teman Teman Jadi Si Majikan Sama Keluarga Majikannya Sudah Di Blacklist Namanya Dari KJRI Hongkong Jadi Dia Tidak Bisa Mengambil Lagi CC Dari Indonesia Seperti Itu Kapok Pokoknya Ya Pemirsa Jadi Ini Yang Menganiaya Itu Nenek Majikan Begitu Kurang Ajar Banget Emangnya Kita Apaan Mentang Mentang Kita TKW Kadang Dianggap Begitu Ya Remeh Begitu Nah Jadi Buat Semuanya Mengingat Hal Ini Seperti Ini Banyak Sekali Di Tapi Kawan-kawan Tidak Mau Melapor Karena Alasannya Takut Nanti Takut Sama Majikan Dimarahin Nanti Takut Sama Agensi Dimarahin Nah Mungkin Ini Alasannya Ya Karena Saya Banyak Sekali Menemukan Permasalahan Permasalahan Kawan-kawan Buru Migrat Indonesia Saya Suruh Melapor Saya Akan Bantu Melapor Tetapi Tidak Mau Katanya Takut Sama Majikannya Nah Nanti Takut Agensinya Marah Nah Seperti Wah Tolong Ya Daripada Kita Rugi Daripada Badan Kita Dirusak Begitu Ya Kalian Mau Nunggu Kita Tersiksa Apa Mau Bertindak Nah Gitu Aja Ya Jadi Jangan Takut Petimbang Nanti Bahaya Ujungnya Mendingan Kita Lapor Langsung Ke KJRI Seperti Itu Jadi Emang Semuanya Ini Banyak Resikonya Ya Teman-teman Banyak Banget Resikonya Apalagi Yang jaga Orang tua Seperti Itu Ya Aduh Serbah Salah Juga Dan Kasus-kasus Yang lainnya Juga Yang sering Saya temukan Ini Yang Yang Mereka Itu Ah Biarin Aja Dah Gitu Ya Nah Nah Ini Uang Makan Ya Kadang Di Plet Satu Plet Satu Rumah Sama Saya Banyak Sekali Mbak Yang Setiap Pagi Beli Makanan Pakai Uang Siapa Pakai Uang Saya Sendiri Siang Juga Beli Makan Uang Siapa Uang Saya Sendiri Oh Majikan Nggak Ngasih Kok Majikanku Pelit Kok Aku Daripada Nggak Makan Mending Aku Beli Nah Gitu Coba Pelanggaran Buat Majikan Karena Uang Makan Itu Ditanggung Oleh Majikan Coba Bayangin Karena Si Mbak Nggak Mau Lapor Karena Takut Nanti Majikannya Marah Nanti Lapor Ke Ejen Nanti Dimarahin Lagi Sama Ejen Bayangin Terus Si Mbak Akhirnya Tiap Hari Beli Makan Pakai Uang Sendiri Kayak Gitu Ini Sebetulnya Banyak Sekali Masalah Masalah Seperti Ini Jadi Ini Salah Satunya Yang Sudah Tepat Sekali Mengambil Tindakan Si Mbak Walaupun Terlambat Walaupun Telat Tapi Alhamdulillah Dengan Keberanian Melapor Si Majikan Pun Di Blacklist Ayo Kawan-kawan Yang lainnya Yang mempunyai Masalah Seperti itu Jangan Diam Lapor Langsung Ke KJRI Ataupun Kalau Tidak Berani Boleh Komen Di bawah Sini Atau Di follow IG saya Bisa Secara langsung SMS saya Insya Allah Nanti akan Saya Sampaikan Seperti itu Saya akan Bantu Berkomunikasi Menyampaikan Seperti itu Ya Alhamdulillah Banget KJRI Hongkong Sekarang Makin 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 Keren Ya Begitu Ya Mudah-mudahan Permasalahan Permasalahan Yang lainnya Juga Bisa Cepat Ditanggapi Ya Dan Kawan-kawan Burung Migran Indonesia Dimanapun Saja Berada Jaga Kesehatan Saat Ini Dan Tetap Disiplin Ya Tetap Disiplin Jaga Kesehatan Patuhi Peraturan Protokol Kesehatan Juga Dan Buat Kawan-kawan Yang lainnya Juga Karena Saat Ini Itu Penting Banget Dengan Yang Namanya Informasi Karena Belum Normal Ya Ini Si Kopat Kapit Jadi Saya Anjurkan Pantauin Terus Akun-akun Facebooknya Kajeri Hongkong Ataupun IG-nya Juga ada Ataupun Konsulat-konsulat Lainnya Di negara Kalian Masing-masing Karena Sekarang Ini Sangat Dibutuhkan Sekali Informasi Baik Itu Terjadi Di Negara Penempatan Ataupun Informasi Saat Kita Melaksanakan Cuti Atau Pulang Ke Indonesia Itu Biasanya Ada Pelaturan Pelaturan Tolong Kalian Simak Ya Begitu Karena Ini Sangat Penting Banget Jangan Sampai Ketinggalan Begitu Dan Ini Juga Ya Buat Informasi Membamba Yang ada Di Hongkong Sekarang Visanya Akan Dipercepat Oleh Pemerintahan Hongkong Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Banget Dan Ini Merupakan Ya Karena Lagi Suasana Seperti Ini Begitu Ya Bisa Waduh Berisik Juga Di Luar Oke Buat Semuanya Karena Sudah Ada Gangguan Berisik Di Luar Silahkan Yang Mau Ditanyakan Boleh Di Bawah Sini Ya Oh Ya Saya Tanya Kalau Di Misalkan Di Saudi Arabia Ataupun Taiwan Atau Manapun Kalau Ada Majikan Seperti Itu Ya Mengenai Kita Apakah Di Tempat Kalian Itu Majikan Di Blacklist Atau Nggak Gitu Kalau Di Hongkong Ini Udah Udah Pasti Di Blacklist Oke Sikian Dulu Terima Kasih Semuanya Semangat Terus Disiplin Terus Jaga Nama Baik Kita Karena Kita Bekerja Keluar Negeri Itu Membawa Nama Baik Keluarga Juga Membawa Nama Baik Negara Kita Semangat Terus Pulang Ke Indonesia Mudah Mudah Kita Membawa Kesuksesan Dalam Keadaan Sehat Melatihan Semangat Buruh Migran Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Orang Nginceng Nginceng Di pinggir Sana Nilihatin Terus Dari Tadi Gak Tahunya Saya Lagi Ngomel Ngomel Disini Nginceng Nginceng Nginceng